Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Riaidi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran HP Android ya. Nah disini yang akan capai itu bagaimana sih cara menghiden file-file ini teman-teman ya, sorry, menghiden salah satu atau beberapa folder yang ada di HP Android kita ya. Nah caranya bagaimana? Kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Nah disini saya menggunakan salah satu aplikasi ya namanya CX File Explorer ini, CX File. Teman-teman kalau ingin menggunakan aplikasi ini juga bisa download melalui Google Play Store. Kemudian di pencarian ketik saja CX File Explorer ya. Nah nantikan muncul yang seperti ini, teman-teman tinggal dibuka kemudian di download saja atau di install ya. Oke, apabila sudah di install teman-teman langsung dibuka saja aplikasinya. File Explorer-nya dibuka. Nah biasanya kan nanti tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya, kalau tidak salah ya. Ini tampilan awalnya. Kemudian teman-teman pilih penyimpanan internal nih, karena saya yang mau saya hidden di internal ya, seperti ini. Nah disini teman-teman yang sebelah kanan ini kan ada garis-garis titik ini ya, teman-teman klik saja ini. Kemudian pastikan yang paling bawah ini pilih tampilkan file tersembunyi, teman-teman aktifkan seperti ini. Oke, nah setelah aktif teman-teman cari folder mana sih yang mau disembunyikan. Saya kasih contoh misalnya folder dokumen ini ya. Dokumen ini mau saya sembunyikan nih teman-teman. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal ditekan beberapa detik seperti ini. Ini nanti di bawah ada ganti nama, teman-teman pilih saja ganti nama. Nah dokumen ini, jadi nama foldernya, di bagian depan teman-teman tinggal ditambah tanda titik. Oke, misalnya ini dokumen, di sebelah kirinya D ini harus ditambah tanda titik. Seperti ini, apabila sudah teman-teman pilih oke. Kita tunggu dan dokumen sudah terhiden teman-teman ya. Jadi warna foldernya beda nih. Apabila ingin kita umpetin, tinggal kita pilih yang ini lagi sebelah kanan ini. Kemudian tampilkan folder sembunyinya di non-aktifkan dan dokumennya hilang teman-teman. Tidak kelihatan, jadi terhiden. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi seminta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih, wassalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati